Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya di channel Raja Hewan, wadidaw mantu teman-teman. Lihat teman-teman, di depan kakak sudah terparkir mobil truk oleng berwarna-warni teman-teman. Di sana juga ada rumah berwarna-warni. Di video kali ini kakak ingin memasukkan hewan-hewan lucu-lucu yang ada di dalam truk oleng warna-warni ke dalam rumah warna-warni teman-teman. Wih mantul sekali ya. Sebelum mulai, mari bantu kakak menekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya teman-teman. Oke, biar kalian tahu video terbaru dari kakak. Baiklah teman-teman, mari bermain sambil belajar. Wih, kita mulai dari truk yang paling depannya. Wow, apa ini teman-teman? Wah, ternyata ini adalah seekor harimau. Kita masukkan ke dalam rumah berwarna-warni dengan pintu berwarna merah. Wih, mantul. Kita simpan di sini, lalu kita tutup ya teman-teman pintunya. Kita ambil hewan lagi teman-teman yang berwarna pink ya. Wih, hewannya sedang membuka mulut. Wah, ternyata ini adalah seekor kudanil. Kita simpan di sini. Di depan pintu berwarna merah. Wah, coba lihat teman-teman. Ada hewan berwarna kuning. Wih, mantul. Ini adalah seekor cita. Kita simpan di sini. Di pintu berwarna merah ya. Bersama kudanil. Wih, coba lihat teman-teman. Kita ambil hewan di truk oleh yang berwarna kuning. Wih, hewan apa ya? Yang ini berwarna abu-abu teman-teman. Wow, ternyata ini adalah seekor gorila. Kita masukkan ke dalam pintu berwarna pink ya. Wih, mantul. Kita tutup pintunya. Wah, coba lihat. Ada hewan lagi. Wow, ternyata ini adalah seekor macan kumbang. Kita simpan di sini. Di pintu berwarna hijau ya. Langsung kita tutup. Kita ambil hewan lagi teman-teman. Wah, mantul ya. Kita ambil hewan berwarna putih. Wih, coba lihat teman-teman. Ini adalah seekor sapi. Kita simpan di depan pintu berwarna pink ya teman-teman. Wih, mantul. Wah, ada hewan berwarna coklat teman-teman. Kita ambil. Wah, ini tanduknya besar sekali teman-teman. Ternyata ini adalah seekor rusak. Kita simpan di depan pintu berwarna pink ya. Wah, sangat keren sekali. Kita ambil hewan berwarna coklat lagi teman-teman. Wih, coba lihat teman-teman. Ini adalah seekor beruang. Kita simpan di depan pintu berwarna hijau. Wih, mantul. Ada satu hewan lagi teman-teman. Di dalam truk berwarna hijau ya. Kita ambil. Wah, ternyata ini adalah seekor katak. Wih, mantul. Kita simpan di sini. Di depan pintu berwarna hijau. Kita ambil hewan lagi. Yang ada di dalam truk oleng berwarna kuning. Kita ambil dari yang berwarna abu-abu dulu teman-teman. Wih, coba lihat. Kakak menemukan seekor badak bercula dua. Kita simpan ke dalam rumah berwarna biru. Wih, mantul sekali. Kita tutup pintunya. Lalu kita kunci teman-teman. Kita ambil hewan lagi ya. Wih, ada hewan berwarna coklat. Kita ambil. Wadidaw. Ternyata ini adalah seekor singa. Kita masukkan ke dalam rumah berwarna pink. Dengan pintu berwarna orange. Kita tutup pintunya. Wih, lalu kita kunci. Kita ambil hewan satu lagi teman-teman. Di dalam truk berwarna kuning ya. Wih, hewan apa ini? Wah, ternyata ini adalah seekor anak anjing. Kita simpan ke dalam rumah berwarna kuning. Dengan pintu berwarna merah ya. Lalu kita tutup. Wih, mantul sekali teman-teman. Kita ambil hewan lagi. Di dalam truk oleng berwarna merah. Kita ambil yang paling besar dulu teman-teman. Wih, ternyata ini adalah seekor mamut. Mamut adalah gajah dari jaman purba teman-teman. Wih, mantul ya. Kita simpan di depan rumah dengan pintu berwarna merah ya. Wih, mantul teman-teman. Kita ambil hewan lagi. Hewan yang terakhir teman-teman. Di dalam mobil truk oleng berwarna merah. Wih, mantul. Mantul. Coba lihat teman-teman. Kakak menemukan seekor kerbau. Kerbau pembajak sawah. Sangat keren. Kita simpan di sini. Di depan pintu berwarna orange. Oke teman-teman. Kakak sudah menyimpan semua hewan lucu-lucu ke rumah berwarna-warni. Mari kita ambil hewan lucu-lucu lagi teman-teman. Bersama Pak Supir. Oke Pak Supir, let's go.